Selasa pagi, guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas, polisi gelar berbagai cara unik dalam operasi simpatik. Mulai dari ajak anak paut naik motor patroli, hingga mengenakan kostum badut sambil membagikan bunga dan permen untuk pengendara. Demi mengajarkan pentingnya kesadaran berlalu lintas sejak dini, saat lantas Polres Bondowo Sojawa Timur menggelar operasi simpatik yang melibatkan siswa-siswi paut dan TK. Setiap pagi, polawan-polawan ini membonceng anak-anak menggunakan motor patroli. Namun tak jarang anak menangis menolak ikut patroli. Mereka diajarkan pentingnya menggunakan helm demi keselamatan diri. Sambil berjalan, mereka dikenalkan rambu-rambu lalu lintas. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna jalan. Kami juga mengambil momen pendidikan usia sejak dini, di mana kegiatannya kami bingkai dalam polsanak, polisi sahabat anak. Para orang tua merespon positif kegiatan sosialisasi ini. Saya sangat senang sekali, positif sekali ini untuk anak-anak. Cukup mendidik juga bagaimana mereka mengetahui tata mengenai peraturan lalu lintas. Jadi mereka nanti ketika dewasa juga bisa lebih disiplin dalam berlalu lintas. Operasi simpatik polisi sahabat anak atau polsanak akan digelar hingga 21 April mendatang. Tak kalah unik saat lantas Polres Tebing Tinggi Sumatera Utara gelar operasi simpatik. Berkostum badut ditemani para polwan, polisi-polisi ini mengingatkan penggendara untuk mematuhi aturan lalu lintas. Ya, menurut saya ya lebih kesan polisi lebih bersahabat gitu, lebih bermasyarakat gitu. Dari operasi ini, sebanyak 50 penggendara motor maupun mobil diberikan teguran, namun ada pula yang ditilang. Operasi simpatik Toba ini berlangsung hingga satu bulan ke depan. Mahfud Sunarji, Irwan Syafutra Nasution melaporkan untuk NET.